Pol Restabes Medan menggelar acara tablik akbar dan zikir secara bersama di lapangan Merdeka Medan dengan dihadiri Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau, Irjen Pol Gatot Edy Pramono, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Wali Kota Medan Zulmi Eldin, Dandim 0201 Berdiri Sendiri Kolonel Infantri Bambang Herku Tanto, serta Ketua MUI Medan M. Hatta dan 3.000 orang dari seluruh elemen masyarakat. Kapol Restabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tamu yang telah hadir. Menjelang Pilkada Sumatera Utara 2018, Kapol Rest juga mengharapkan suasana wilayah Kota Medan agar tetap terjaga aman dan kondusif. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama dengan seluruh pihak, khususnya para tokoh agama, guna membantu menyejukkan suasana Kota Medan. Sementara Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau mengatakan bahwa momen zikir dan tablik akbar ini dapat menjadi sarana dalam meningkatkan keimanan kepada Tuhan. Kapolda juga menyebutkan bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu barometer keamanan di Indonesia, dan Kota Medan merupakan barometer keamanan di Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan dalam agenda menyalakan kegiatan Kolda, former status, 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 dalam rangka menyejukkan umat, sehingga dengan meningkatnya suhu panas, dalam rangka 2018, 2019, dan sepertinya adalah itu tahun politik, itu sekarang sudah kita ubah menjadi sebuah pesta demokrasi yang memang harus lebih tenang. Jadi artinya kegiatan-kegiatan ini adalah menenangkan jiwa, hati, dan juga pikiran para umat. Dengan upaya dan kerjasama seluruh elemen bangsa, hingga saat ini Kota Medan cukup aman dan kondusif, serta persatuan dan kesatuan bangsa dapat tetap terjaga. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!